Eksekusi lahan makam di Kelurahan Kuang Jaya, Karawaci, Kota Tangerang, Banten berlangsung ricuh. Pemerintah Kota Tangerang mengatakan, lahan makam merupakan tanah milik pemerintah yang akan digunakan untuk jalan. Sementara warga bersih keras, lahan makam merupakan warisan leluhur selama hampir 100 tahun. Petugas Atpol PP bersama TNI dan Polisi berusaha memindahkan tenda yang berdiri tepat di depan lahan pemakaman. Sementara warga berusaha mempertahankan tenda yang merupakan benteng pertahanan terakhir dalam mempertahankan lahan makam. Aksi adu mulut hingga tarik-menarik tenda terjadi antara warga dan petugas. Karena kalah jumlah, warga pun pasrah benteng pertahanan mereka dirobohkan petugas. Pemerintah Kota Tangerang mengatakan, lahan makam ini milik negara yang akan digunakan untuk pelebaran jalan. Pemkot mengaku sudah menjalankan sosialisasi mulai dari surat peringatan pertama hingga ketiga. Dan eksekusi dijalankan sesuai rencana. Namun hingga eksekusi dilakukan, belum ada kesepakatan atas lokasi pemindahan ratusan makam keluarga mereka. Sudah melalui beberapa tahapan, dari mulai peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga, dan juga dialog, diskusi, maupun kegiatan operasi lainnya. Dan hari ini, kesuai dengan rencana Kota Maksamakan Operasi Pertiban di Pemakaman Waring, Kelurahan Pemakaman Jaya, Kejabat, Negara Waji. Dan menjadi alasan tetap warga tetap bertahan apa sih Pak? Warga merasa bahwa ini tanah milik mereka. Kita sudah beri kesempatan, pemerintah kota sudah beri kesempatan agar mereka bisa menyampaikan bukti-bukti kebemilikan dan lain sebagainya. Sementara menurut tokoh masyarakat setempat mengaku bahwa lahan makam merupakan warisan leluhur sejak zaman Belanda. Kita sudah beritahukan, kalau mau dipakai jalan tanah pemakaman ini silahkan. Kita tidak mencegah, tapi tolong tanah ganti tanah. Wajar dong permintaan itu. Setelah tenda berhasil dirobohkan, sejumlah alat berat langsung merobohkan pagar makam. Pembokaran ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di jalan KS Tubun, Kota Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, AY News melaporkan.